Kenaikan harga telur itik di pasaran, ternyata bukan karena stok telur yang menipis di kalangan peternak. Namun kenaikan harga telur itik dipicu oleh dampak dari kenaikan harga telur ayam. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang peternak itik di Tabalong, Bah Rudin, saat melakukan kunjungan ke kantor bidang peternakan Dinas Pertanian Tabalong. Bah Rudin mengatakan dirinya saat ini masih menjual telur itik ke pengumpul dengan harga normal yakni 2.200 rupiah per butir. Bah Rudin menambahkan, walaupun pakan itik mengalami kenaikan harga, namun kenaikan harga pakan tersebut tidak begitu mempengaruhi naiknya harga telur itik di pasaran. Selain itu, stok telur itik di peternakan pun masih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Tabalong, sebab masih banyak masyarakat Tabalong yang menjadi peternak itik petelur. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.